Ibu melahirkan di kebun karet, beruntung ada polisi lewat. Seorang ibu di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan bernama Diana harus melahirkan dalam kebun karet karena tidak sempat menuju ke puskesmas untuk bersalin. Ibu melahirkan di kebun karet itu diketahui bernama Diana yang merupakan warga setempat. Beruntung saat sedang melahirkan, Aibda Diki Sepriyadi polisi yang menjabat bandit kagum setelah tas proses murah sedang lewat dan memberikan bantuan ke Diana. Sehingga ia dan sang anak dalam kondisi sehat. Kejadian itu terungkap setelah seorang anggota kepolisian Resor Musirawas Aibda Diki yang hendak mengantarkan mobil dinas mendadak dihentikan oleh seorang warga ketika belitas di kawasan kebun karet Telang Puyuk, Desa Padang, kecepatan Morabliti Kabupaten Musirawas dan meminta pertolongan dirinya. Aibda Diki kemudian langsung turun dari mobil untuk menemui warga tersebut. Ia pun terkejut mendapatkan kabar Diana hendak melahirkan di dalam kebun. Dengan sigap, ia kemudian menghubungi pihak puskesmas Morabliti untuk dilakukan pertolongan. Setelah pihak puskesmas Morabliti tiba di lokasi, Diana bersama anaknya pun langsung dievakuasi untuk mendapat perawatan. Sejauh ini, Diana dan anaknya itu dalam keadaan sehat. Kapolres Musirawas AGBP Dadu Agus Purnama pun mengapresiasikan tindakan cepat yang dilakukan Aibda Diki. Menurutnya, anggota peleri dalam kondisi apapun adalah abdi negara yang harus bersiaga memberikan pelayanan yang baik. Eh, depan aku saya motor, aku ini dari belakang loh. Diputar. Eh, video aku ini dari belakang, motor dari depan. Diputar. Gak mana motor? Gak motor dari depan. Gak motor dari depan. Aku ini video. Duluan, duluan kalau yang mana. Aku bengkundi kain suamu, antuk saya kau. Terima kasih telah menonton!